KRL GRS 205 Bagi mereka, KRL ini hanya penggusur dari KRL-KRL yang kini telah dipensiunkan dan menjadi KRL penguasa di lintas Jabodetabek Tapi yang mereka tidak tahu, aku pun tergeser oleh KRL baru di negara asalku yaitu GRS 233 Yah, aku memang KRL terbanyak saat itu di negara asalku setelah dipensiunkannya pendahuluku, GRS 103 Aku dipindah tugaskan dari mulai lintas utama ke lintas cabang sampai kini aku harus dijual dan bertugas kembali di negara yang awalnya aku sendiri tak tahu sampai seluruh armada sejenisku menguasai lintas di negeri ini Bahkan aku sampai dipindahkan tugas lagi untuk melayani masyarakat di sebuah kota yang baru kemarin perlintasannya dialirkan arus listrik jaringan atas Kalian tahu aku ada di mana? Aku berada di sebuah negeri yang bagiku ini adalah rumah kedua bagi KRL-KRL terdahulu sepertiku Kau tahu negeri apa itu? Ya, negeri ini bernama Indonesia Lalu, siapakah aku? Aku adalah GRS 205 Nama Jepangku, Kokutetsu 205 Keidensa Aku dibuat pada tahun 1984 oleh perusahaan kereta di negara asalku yang bernama Japan National Railway Aku berdinas untuk pertama kalinya dilintas Yaman Hotel Line sekaligus menggeser kakakku GRS 103 yang sudah mengabdikan jasanya selama 60 tahun Saat aku dibuat kondisi perusahaan pembuatku mengalami masa kesulitan perkara keuangan Ya, hal hasil walau aku memiliki bodi stainless steel dengan interior dan eksterior serta pendingin yang memiliki teknologi terbaru tapi sistem kelistrikanku tak beda dengan pendahulu-pendahuluku yang menggunakan sistem kelistrikan resistor atau rheostat Meskipun begitu teknologi rheostat ini sudah ditambah sehingga masih lebih baik bila dibandingkan dengan kakakku seri 103 itu Setelah 3 tahun masa tugasku pada tahun 1987 perusahaanku digantikan oleh perusahaan besar yang bernama East Japan Railway Company dan West Japan Railway Company Dan disitulah aku mulai merambah ke setiap perlintasan di negeriku Mulai daerah timur aku melintasi seperti jalur Keihin Tohoku, Chuo, Sobu, Seikyo dan Yokohama dan daerah barat aku melintasi Anwa Perusahaanku kini mengandalkan kinerjaku sampai tahun 1991 aku masih terus diproduksi dan dibuat dengan berbagai jenis dan tipe sampai ada rangkaian ku yang diubah menjadi 6 pintu sebanyak 53 kereta hanya untuk melayani kepadatan penumpang dilintas Yamano Hotel Line dan Yokohama Line akibat membludaknya warga kota Tokyo lanjut di tahun 1994 ditambah lagi kereta 6 pintu sebanyak 26 unit dan di tahun yang sama pula aku berhenti di produksi Pemberhentian produksi ini dilakukan karena adanya peremajaan KRL di lintas utama negara yang membuat kedudukanku menjadi terancam mulai dengan hadirnya seri 209 sampai akhirnya GRS 233 pada tahun 2000-2022 menggantikan posisiku di lintas utama aku pun tergeser ke lintas-lintas cabang dan lintas Musashino dan Nambu selain itu aku juga dimutasi ke jalur cabang dan diganti subseri serta dibangun ulang dengan penggantian propulsiku yang sebelumnya Reostak menjadi triple VF IGBT untuk sebagian rangkaian yang melintas di jalur Musashino Line kalian tahu KRL ini? ya dia juga keluarga ku yang berada di lintas Musashino Line wajahnya dibuat menjadi berbeda dari GR205 lainnya dia dibuat lebih baru walau bodinya sama menggunakan stainless steel tapi wajahnya sudah berubah dan menggunakan bahan fiber yang berbentuk melengkung dia pun memiliki nama julukan yaitu Marchen awal mula kesebutan Marchen ini karena keberadaan 5 set rangkaian GR205 sepertiku yang memiliki wajah yang berbeda dan kalian tahu kata Marchen sendiri berasal dari bahasa Jerman yang artinya sendiri adalah dongeng alasannya karena KRL ini melintasi stasiun Mayhama dan umum dinaiki oleh penumpang dari Tokyo yang hendak menuju ataupun dari Disneyland dan sejak tahun 2013 akhirnya perananku telah tergantikan sepenuhnya dan aku mulai dijual ke berbagai operator lain di Jepang salah satunya Fuji Kyoko dan aku pun dirucat dan sebagian besarnya aku dijual dan dikirim ke negara Indonesia aku dibeli seharga 1 miliar rupiah per keretanya dan aku dijual dalam bentuk rangkaian set ada yang memiliki stamp formasi 6, 8 dan 10 kereta per setnya dan dibeli sebanyak 812 unit kereta dengan total 812 miliar rupiah setelah sampai di Indonesia aku dibawa ke tempat dimana aku akan diuji kelayakannya dan setelah aku layak beroperasi di Indonesia aku pun dicuci dan dipakaikan seragam khusus milik komuter di Indonesia dengan skema warna merah dan kuning dan aku dirangkaikan menjadi 8 10 sampai 12 rangkaian per setnya dan di awal tahun yang sama pula aku pun mulai berdinas bersama masinis dan PPK asal Indonesia dengan seiring waktu GR 205 lainnya pun mulai berdatangan kedatanganku memang disambut baik oleh masyarakat dan kalangan real fans di Indonesia tapi seiring kedatanganku PRL pendahuluku yang sudah melintas di jalur ini seperti Toy 6000 GR 103 Toyo Rapid 1000 dan Tokyo Metro 5000 pun mulai tergeser dan dipensiunkan dan mulai saat inilah aku mendapatkan hidup baru di lintas Jabo Detabek dan mendapatkan kesempatan lagi untuk menjadi KRL terbanyak dan menguasai seluruh lintas Jabo Detabek yang sebelumnya dipegang oleh KRL Reostatik dan KRL Tokyo Metro 6000 series dan pada tahun 2020 aku telah memecahkan rekor dengan KRL terbanyak untuk seri GR 205 di Indonesia dan kalian tahu tidak aku adalah KRL pertama yang berdinas dan melintas di luar wilayah Jabo Detabek yap tepatnya pada Oktober 2020 lalu aku mulai dikirim ke lintas Yogyakarta dan Solo dengan merubah transformasiku menjadi 4 kereta per setnya dan semenjak aku beroperasi disana aku berganti seragam lagi dengan ditambahkannya corak batik di setiap rangkaian ku dan sebagian armada termasuk aku di lintas Jabo Detabek pun mulai berganti seragam menjadi livery yang saat ini dipakai dengan warna dasar abu-abu dan garis berwarna merah tah berapa tahun lagi aku akan berdinas dan melayani masyarakat di Indonesia hanya waktulah yang tahu setidaknya dengan hadirnya diriku dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi masyarakat pengguna komuter di Indonesia itulah kisah perjalananku entah siapa nanti yang akan menggeser dan menggantikan posisiku kuharap negeri ini dapat membuat sendiri KRL terbaru yang lebih hebat dariku oke sekian dulu pembahasan cerita dari GR 205 ya begitulah cara waktu berjalan sebagaimana riwayat GR 205 bisa menjadi pelajaran buat kita untuk diambil hikmahnya jangan bangga dengan posisi dan kondisimu saat ini bisa jadi esok tempat posisi dan kondisimu dapat berubah seiring berjalannya waktu tetap semangat berdoa dan jangan lupa untuk bersyukur terima kasih selamat